assalamualaikum welcome back to my youtube channel eco cute family terima kasih yang udah klik video ini tonton videonya sampai habis semoga ada manfaat yang bisa diambil ya teman teman halo mam halo semuanya apa kabar kalian semua semoga sehat selalu bahagia selalu ya teman-teman nah hari ini aku mau berbagi kegiatan aku lagi yaitu ini aktivitas aku sebagai IRT yang di rumah ya teman-teman jadi disini aku tuh mau panen cabai di halaman ya bersama anak-anak aku nah ini aku ajakin kalian ke halaman rumah aku ya teman-teman nah disini cabainya udah pada merah-merah jadi aku tuh kemarin tuh gak sempet manen ya teman-teman jadi sampai merah banget jadi disini aku mau panen cabai ya teman-teman walaupun gak banyak tapi alhamdulillah ya lumayan bisa bikin buat sambal gitu kan bisa buat sambal terasi dan lain-lain nah ini aku sangat excited lah pokoknya kalau misalnya di rumah tuh ada tanaman-tanaman kayak gini ya teman-teman apalagi halaman aku kan lumayan kecil gak kayak di kampung halamannya tuh luas bisa ditanemin apa aja nah ini cabainya seger banget ya alhamdulillah bisa panen walaupun cuma dalam pot ya teman-teman potnya juga kecil banget tapi entahlah ini bisa berbunga dan bisa panen ya nah ini anak aku baby genzo nya juga sangat excited banget ya buat bantuin panen cabai walaupun panen cabainya tuh juga gak seberapa ya teman-teman tapi sangat alhamdulillah disyukurin banget nah jadi di halaman aku selain ada tanaman cabai juga ada belimbing yang mulai berbuah ya teman-teman terus ini tadi aku tuh mau masak untuk menu buka puasa tapi ternyata aku nemu burung nih teman-teman entah ini datangnya dari mana tiba-tiba aja burungnya tuh datang di teras aku dan ini tuh kayak masih baby gitu ya jadi dia belum terlalu bisa terbang dan dia untuk jalan pun belum bisa sempurna ya masih sempoyongan gitu jadi ini aku ambil ya lalu aku taruh aja ya di dalam kardus kayak gini dan ternyata dia itu diem ya teman-teman kelihatannya sih tadi dia kayak dikejar sama kucing mau dimakan kucing gitu ya jadi disini aku taruh disini aja ya nanti kalau aku lepas sekarang dia pasti akan dimakan kucing oke mam dan teman-teman sekarang aku mau persiapan untuk masak menu buka puasa hari ini yaitu untuk takjilnya hari ini tuh aku mau masak ketan ya teman-teman kebetulan aku tuh punya ketan dan punya kelapanya juga ini ketannya tuh satu pak kayak gini ini merk apa ya ini merk manggal lah kayak gitu nah ini aku mau bikin ketan yang ditaburin dengan buku gedelah itu loh teman-teman namanya apa ya aku kurang tahu namanya tapi aku sering makan kayak gini ya jadi enak banget buat menu buka puasa tuh cocok banget ya teman-teman oke sekarang aku mau rendam dulu untuk beras ketannya disini aku cuma mau masak dikit sih ya aku mau masak dua gelas aja nah ini kualitas beras ketannya tuh juga lumayan bagus bagus nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman nah sekarang biar berasnya direndam aku mau menyiapin untuk kelapanya ya teman-teman disini aku cuma blender aja karena ribet ya kalau mau marut-marut kayak gitu nah ini aku udah masak ketannya ya teman-teman ini nanti biar sampai setengah matang kayak gitu nah ini santannya udah aku masak aku kasih daun pandan dan aku kasih garam ya nah ini disini ketannya tuh udah matang ya teman-teman udah agak setengah matang gitu sekarang aku mau apa ya mengaron gitu loh apa ya namanya pokoknya mau mencampurnya dengan santan tadi ya teman-teman nah ini santannya langsung aja aku adu-adu ya teman-teman nah semuanya mam di rumah kalian suka nggak sih makan ketan kayak gini beras ketan ya nasi ketan ya teman-teman kalau di keluarga aku tuh suka semuanya ya menu yang dari ketan ataupun dibikin lemper gitu juga suka banget tapi lebih suka sih cuma kayak gini aja ya terus nanti atasnya dikasih taburan dan bubuk gedela itu nah ini setelah udah set dengan santannya tadi udah didiamkan beberapa saat kemudian ini lanjut mau aku kukus ya teman-teman disini kukusannya aku memakai steam steam dari tupperware buat teman-teman yang mau mencari steam dari tupperware ini aku jual ya teman-teman bisa lewat shopee atau langsung dm di ig aku kebetulan aku masih punya banyak stoknya hei sekalian promo ya teman-teman oke lanjut nah ini untuk beras ketanya udah matang semuanya udah matang maksudnya ya teman-teman jadi ini udah matang sekarang aku mau mengangkatnya ya teman-teman nah ini tadi juga aku kasih daun pandan nah ini aku mau nyiapin dulu untuk adik genzo nya ya karena dia kan puasa setengah hari gitu jadi kalau jam 12 dia makan ya teman-teman jadi ini aku ngambilin untuk baby genzo nya biar dia bisa maem nanti jam 12 ya teman-teman dan ini udah jam 12 ya jadi dia tuh nanti jam 12 gitu dia makan terus setelah makan ya udah dia puasa lagi sampai mahrib gitu teman-teman nah kayak gini ya bubuk gedele nya jadi ini ditaburin gitu aja enak banget siapa nih yang suka menu ketan tabur nah ini udah sore harinya gitu ini aku mau persiapan untuk membuat takjil untuk minumannya disini aku mau membuat es buah gitu ya teman-teman disini aku gunakan buah naga oh iya sambil menikmati video aku seperti biasa aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini semoga kalian suka video aku dan semoga bermanfaat ya teman-teman jika kalian suka jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe like kemudian klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman semoga bermanfaat dan buat teman-teman semuanya pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah sebenuh wa ta'ala dengan berlipat-lipat kebaikan ya amin amin ya robbal alamin nah disini aku selain menggunakan buah naga disini aku juga menggunakan buah semangka ya teman-teman nah pokoknya seger banget ya kalian bisa lihat pokoknya ini seger banget untuk menu buka puasa selain itu aku juga mau tambahkan ini nata de coco ya teman-teman biar lebih bervariasi gitu isinya nah ini kesukaan anak-anak aku nih nata de coco dicampur dengan buah-buahan kayak gini sangat simpel dan mudah banget ya buatnya dan ini cukup aku kasihkan satu bungkus susu kental manis kemudian tambahkan juga untuk es batunya dan aku juga tambahkan untuk air dingin jadi airnya itu udah aku masukkan kulkas ya mam jadi dia lebih dingin dan segar ini untuk menu buka puasanya udah ready ya teman-teman nah gimana nih dengan kalian masih semangat untuk puasa ya teman-teman dan tidak terasa ya bulan ramadhan udah mau berakhir udah mau berganti hari yaitu hari raya idul fitri sangat cepat banget ya kayaknya tuh baru kemarin memasuki bulan ramadhan tapi ternyata udah mau selesai ya teman-teman rasanya tuh gimana ya sedih-sedih seneng ada sedihnya juga karena ramadhan tuh udah mau habis dan senengnya juga karena hari raya idul fitri tuh udah di depan mata ya teman-teman pokoknya tetap semangat ya waktu berbuka sudah datang bismillahirrohmanirrohim waktunya berbuka ya kiranya sampai disini dulu video aku ya terima kasih yang sudah mengikuti video aku sampai detik ini semoga bermanfaat dan juga menghibur kalian dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara klik subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku dan tonton video aku yang lainnya siapa tahu bermanfaat terima kasih assalamualaikum abone ol